selamat menikmati seru ya, kalau bahasa anak muda itu selalu memberi semangat, bergelora bergelora, jadi insya Allah pengajian ini pun, kamis manis ini pun selalu bergelora insya Allah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di pengajian kamis manis yang insya Allah akan hadir di setiap hari kamis di channel youtube Glora TV pengajian kamis manis ini diadakan oleh majelis ta'lim Nisaul Jannah Glora yang insya Allah akan mewarnai dan mencerahkan kehidupan islam dan iman kita, amin pemirsa di rumah dan dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia dan Siva juga mau ngajak pemirsa yang di rumah untuk follow semua sosial media partai Glora Indonesia dan subscribe channel youtube ini Glora TV saya Siva Aulia sebagai host dan disini sudah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Hajah Luluma Sulukha LC Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nah pemirsa yang di rumah untuk tema pengajian kita kali ini adalah salaman yuk nah Ustazah biasanya kalau anak muda jaman sekarang Ustazah ngomongnya bukan salaman yuk tapi salaman skui gitu nah sekarang kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya terkait salaman yuk silahkan Ustazah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Alhamdulillah Sipa kita kembali bertemu di acara Kamis Manis ini mudah-mudahan pengajian ini memberikan keberkahan tersendiri buat kita mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan lahir dan batin untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah ridu terhadap apa-apa yang kita lakukan yang benar-benar mencari kerinduan Allah subhanahu wa ta'ala tadi sebagaimana sudah Sipa utarakan ya bersalaman sekuih iya biasa anak muda begitu ustazah sekuih gitu ustazah seru ya kalau bahasa anak muda tuh selalu memberi semangat bergelora iya betul bergelora jadi insya Allah pengajian ini pun Kamis Manis ini pun selalu bergelora insya Allah amin jadi Sipa salaman itu dalam Islam diperintahkan ya bahkan sudah menjadi syariat Islam mushafah saling bersalaman karena apa dalam bersalaman ini merupakan pengikat atau pengerat dari uhwah Islamia jadi mungkin yang tadinya ada gak enak hati ada mungkin iri atau dengki ada mungkin kesombongan itu bisa lebur bisa menjadi baik ketika kita bersalaman jadi setiap ketemu ya baik kita ketemu tetangga ketemu sodara ketemu teman ya itu disunahkan ya disariatkan untuk bersalaman dan di dalam sejarah yang pertama bersalaman adalah orang-orang Yaman ya yang pertama melakukan salaman jadi sebenarnya ini tadinya tradisi atau adatnya istiadat tapi kemudian karena ini baik maka adat-istiadat ini benar-benar diutamakan kemudian dilaksanakan kemudian turunlah syariat syariat membenarkan bahwa salaman itu adalah baik untuk kita semua karena memang terbukti ya ketika kita bersalaman berjabat tangan maka yang ada faidahnya atau manfaatnya disebutkan juga dalam hadis ketika kita bersalaman dengan sodara kita maka berguguranlah dosa-dosa kita sampai kita berpisah dengan sodara kita dalam hadisnya Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda apabila ada dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan maka keduanya mendapat ampunan dari Allah sebelum mereka berpisah jadi apa arti mendapat ampunan artinya dosa-dosa kita berguguran selama kita tulus untuk berjabat tangan jadi begitu nah ustazah kan kadang kita suka lupa berjabat tangan itu kan tetap sesuai dengan mahrumnya ya ustazah nah kalau kayak gitu misalnya Syifa nih ustazah punya guru itu laki-laki nah Syifa kalau salaman tuh ustazah sama guru itu nah itu hukumnya gimana ustazah kan bukan mahrumnya ustazah jadi bersalaman ini memang ada berbagai pendapat tetapi pendapat yang mashur selayaknya memang ketika yang bukan mahrum kita gak berjabat tangan tapi bukan berarti gak boleh boleh aja selama kita menjamin bahwa jabat tangan kita itu adalah aman artinya aman tidak dengan sahwat atau tidak ada getar-getar atau tidak ada bahkan niat-niat tersembunyi gitu seperti Sifa salaman sama ustazah salaman sama dosennya sama gurunya itu kan gak ada niat-niat tersembunyi jadi salaman aja menghormati ya cium tangan dan lain-lain itu dibolehkan karena dalam syariat pun ada contohnya bahwa rosulullah juga oleh sahabat-sahabatnya sahabatnya saking cinta sama rosul itu sampai cium tangan kepada rosul nah ustazah dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini kan kita gak bisa salaman menghindari virus nah itu bagaimana kita kan pengen berjabat tangan atau bersalaman supaya dosa-dosa kita itu berguguran jadi itu masalah teknis ketika keadaan sedang pandemi seperti ini maka yang kita lakukan adalah yang memungkinkan kan selama kita punya niat kemudian karena masalah teknis kemudian tidak bisa berjabat tangan yang bersentuhan maka kita boleh mungkin dengan begini isarat atau mungkin ada juga yang begini coba ustazah ya gitu ya ya ada juga yang begini artinya semua bisa dilakukan dan itu tidak menghapuskan artinya tidak menghapuskan syariat itu dan tidak juga jadi membatalkan kita mendapat pahala atau menggugurkan dosa kita tetap tetap menggugurkan dosa kita tetap mendatangkan pahala untuk kita jadi insya Allah tetap ya kemudian nih si pak ada lagi contoh dari rasul bahwa sebenarnya bukan hanya berjabat tangan aja yang dianjurkan kalau kita punya sahabat dekat punya orang tua punya bahkan mungkin suami istri ya itu boleh juga misalkan udah lama di luar kota atau mungkin berpergian dan lain-lain atau sahabat kita yang lama gak ketemu itu rasulah pernah mencontohkan ketika lama tidak bertemu anak angkatnya Zaid bin Harisan anak angkat rasulah itu Zaid bin Harisan datang ke Madinah ini rasulah udah lama gak ketemu udah lama gak ketemu Zaid terus ketika Zaid datang rasulah langsung memeluknya menciumnya cipika-cipiki nah Zaid kan laki-laki ini Zaid bin Harisan itu laki-laki rasulah cipika-cipiki terus ya apakah itu menggugurkan dosa menggugurkan dosa juga cuma dengan cara yang berbeda itu kan ada yang berpelukan kemudian cipika-cipiki kita juga gak apa-apa aja sesama kita perempuan misalkan datang ke pengajian terus salaman atau mungkin kalau sekarang gak boleh salaman ya sebisanya kita insya Allah itu sudah menggugurkan pahala menggugurkan dosa baik Ustazah nah Ustazah Zaid penasaran deh sebenarnya ada gak sih tata cara bersalaman yang benar kadang Siva suka ngeliat ada yang saling sama guru itu sini di sini itu gimana Ustazah sebenarnya yang benar gitu Ustazah ya jadi banyak kisah-kisah rasul ya dalam kisahnya rasulah ditanya ya Abu Al-Khattab kota dah pernah bertanya kepada Anas apakah jabat tangan itu dulu dilakukan oleh sahabat rasulah sallallahu alaihi wasallam dia menjawab ya artinya ini jabat tangan dulu nih iya katanya jabat tangan rasulullah kemudian ada lagi kisahnya disebutkan apakah Anas berkata bahwa ada orang yang bertanya ya rasulullah apakah seorang diantara kami bertemu saudara atau temannya apakah ia menundukan badannya ya mungkin cara Korea menundukan badannya gitu ya Cina gitu beliau menjawab tidak kata rasulullah enggak enggak begitu enggak mendudukan badannya enggak mendudukan apa kepalanya tidak ya bertanya lagi apakah yang memeluk dan menciumnya memeluk dan menciumnya beliau menjawab tidak ya bertanya lagi apakah yang memegang tangan saudaranya dan menjabatnya beliau menjawab ya menjabat tangan dan memegang tangannya jadi itu itu yang pertama dilakukan rasulullah bahwa yang umum yang umum itu teknisnya adalah berjabat tangan tapi kemudian ada hadis rasul yang menceritakan tentang rasulullah bersama jahid bersama jahid yaitu anak angkatnya dicikisahkan Aisyah berkata Zahid bin Harisah datang ke Madinah dan saat itu rasulullah s.a.w. berada di rumahku kata Aisyah jadi jahid kan datang ke rumah rasulullah yang ada Aisyahnya kemudian lalu ia mengetuk pintu kemudian rasulullah s.a.w. menyeret bajunya dan memeluk serta mencium jahid artinya kalau tadi kan ditanya apakah menundukan badan enggak apakah berpelukan mencium enggak juga cipika-cipiki enggak gitu terus yang gimana dalam Islam salaman artinya itu standar kebiasaannya adalah salaman tapi nanti kalau misalkan berpelukan kemudian atau cipika-cipiki saking kangennya saking rindunya enggak apa-apa aja karena itu merupakan ekspresi orang yang sudah lama enggak ketemu dan itu juga dilakukan oleh rasulullah jadi boleh-boleh aja artinya tetap digugurkan enggak dosanya tetap artinya tetap mendapat pahala enggak tetap dapat pahala tapi itu Ustazah yang kalau salim itu ada yang ditempelkan di pipi gitu itu gimana tuh Ustazah seharusnya di mana gitu Ustazah sebenarnya teknis ya maksudnya teknis aja enggak usah diperdebatkan ini harusnya ke dijidat di hidung ke jidat atau harusnya ke pipi gitu intinya bersalaman sebab kan Rasulullah juga bersalaman cipika-cipiki juga pernah kemudian Rasulullah dicium tangannya bahkan ada hadis yang Rasulullah dicium kakinya kakinya artinya sungkem kali ya kalau sekarang sungkem cuma kan bentuk sungkem ada yang duduk kemudian sungkem ada juga yang diri orang tuanya terus dia nyium kakinya misalkan nyium kaki ibunya jadi itu juga digambarkan di dalam hadis bahwa ada yang begitu sampai mencium kakinya jadi mencium kakinya juga enggak apa-apa kata kata Rasulullah dalam sebuah hadis jadi disebutkan Umar Ibnu Umar Radiyallahu Anhu bercerita dalam sebuah kisah panjang diantaranya ia mengatakan lalu kami mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencium tangan beliau jadi mencium tangan beliau kemudian ada lagi kisahnya mari bersamaku menemui Nabi ini mereka berdua menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau tentang sembilan ayat bayinat atau ayat yang jelas setelah dijelaskan oleh beliau mereka mencium tangan dan kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Nabi jadi ini ada sahabat saking senengnya sama Nabi kemudian dikasih ilmu sama Nabi dikasih janganlah dikasih nasehat dikasih taskiroh nasehat kemudian dia saking senengnya akhirnya dia mencium tangan Nabi makasih ya Nabi gitu terus kemudian beliau sahabat ini mencium juga kaki Nabi jadi bisa jadi karena takzimnya kita atau sayangnya kita kepada orang tua kita atau mungkin ada yang mungkin ketika mau nikah atau saat lebaran ya sungkem cium tangan atau cium kaki enggak apa-apa artinya itu juga kan cium tangan juga enggak digambarkan harus hidung harus pipi harus jidat jadi enggak usah dipertentangkan itu masalah teknis yang penting tujuannya cium tangan itu adalah musofaha yaitu saling bersalamat nah Ustazah Siva juga penasaran nih apakah sama antara yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah sama salaman yang dibulak-balik gitu Ustazah jadi yang atasnya terus sama yang bawahnya itu sebenarnya iya juga jadi balik-balik gitu Ustazah bagaimana itu sama aja atau seperti gimana ya itu kembali lagi ke teknis ya mungkin kan enggak dijabarkan secara detail bahwa cium tangan Rasul seperti apa cium kakinya seperti apa terus ya itu kembali lagi saking mungkin orang ini cinta kepada seseorang ya misalkan sahabat atau mungkin orang yang dihormati guru ya guru ulama biasanya seperti itu ulama saking pengen ibaratnya supaya diridoi sama ulama ini kan artinya ulama itu adalah pewaris para nabi artinya ulama ini pintunya keberkahan gitu jadi di samping yang paling berkah ya orang tua kita ya salaman itu sebenarnya malah justru yang mungkin harus bolak-balik itu orang tua kita gitu tapi gak apa-apa juga guru karena setelah orang tua kita yang memberikan norma-norma atau ahlak atau etika-etika yang baik itu adalah guru-guru kita makanya mungkin cium tangan juga sampai takzim memuliakan terus cium tangan sampai bolak-balik ya begitu ya istilahnya selama gak ada nanti menimbulkan kesombongan bagi yang dicium tangannya kemudian selama juga gak ada takzim yang berlebihan ya takzim itu memuliakan yang berlebihan ya gak apa-apa aja kalau memang itu kejadiannya kalau niatnya yang penting tujuannya adalah salaman oke jadi itu hanya teknisnya aja ya Ustazah Siva suka ngeliat seperti itu tuh kalau ya sama guru tadi kata Ustazah kemudian sama ulama bahkan Siva sering ngeliat suami istri gitu jadi istrinya itu bersalaman dengan cara dibolak-balik terus Siva pernah bertanya kenapa harus seperti itu gitu terus katanya ya harus itu tandanya menghormati gitu Ustazah benar-benar menghormati gitu yang sampai yang menghormati banget gitu Ustazah jadi itu hanya teknisnya aja ya Ustazah nah tetapi gini sih Pak memang dalam Islam itu yang gak boleh itu adalah berlebihan ya berlebihan jadi tak kaluh ya berlebihan dalam melakukan sesuatu selama gak berlebihan gak apa-apa tapi kalau udah berlebihan ya kita yang tahu nih mengukur ini berlebihan banget gak nih artinya kita sama orang tua aja gak segitunya gak seperti itu eh tau-tau sama guru atau sama siapa sampai segitunya gitu berarti kan ini ada berlebihan gitu jadi dalam Islam itu prinsipnya semua hukum itu khairul umuri awsat Tuhan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan yang misalnya tawazun seimbang jadi jangan berlebihan jangan juga kurang kalau berlebihan nanti yang mungkin jadi tadinya awalnya seneng takzim ya memuliakan karena berlebihan akhirnya jadi gak suka begitu tahu aidnya dan lain-lain jadi benci dan lain-lain nah berkurangan juga jangan artinya gak hormat gitu gak hormat sama yang lebih tua karena dalam hadis juga disebutkan siapa yang gak mencintai gak akan dicintai siapa yang gak menyayangi gak akan disayangi jadi kata Rasulullah malayarham layurham siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi jadi kalau kita sayang secukupnya benci secukupnya itulah yang diajarkan oleh Islam oke baik jadi bagaimanapun tetap jangan berlebihan ya Ustazah nah pemirsa yang di rumah alhamdulillah pengajian kamis manis dengan tema ini sudah selesai semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh Ustazah dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman keluarga dan sosial media karena akan menjadi amal jariah ya Ustazah ya bagi yang men-share-nya dan bagi yang ada di sini seperti Ustazah Syifa dan tim Blora yang ada di sini insya Allah mendapatkan pahala kebaikan dari pengajian kamis manis baik Ustazah sebelum kita akhiri Cio mau salaman dulu sama Ustazah ya biar menggugurkan dosa-dosa Syifa gitu kita salamannya ini aja Ustazah karena lagi pandemi baik 1, 2, 3 oke CS ya Ustazah lagi-lagi salaman skuy 1, 2, 3 skuy ya baik pemirsa yang di rumah terima kasih sudah menonton video ini tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah lulus sedetail-detail mungkin bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik sama seperti salaman juga jangan terlalu berlebihan terima kasih pemirsaan di rumah saya Syifa Aulia dan Ustazah Lulupamit undur diri kurang lebihnya mohon dimaafkan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati